Jakarta, a state of emergency. Devastating floods have sunk so much. Exceptional flooding. They didn't leave the war. It's a few. Ya, tiap tahun ya jelas menurun ya. Menurun sekali deh. Kalau saya merasakan menurun banget. Sekarang dari awal 96 sampai sekarang aja air udah meninggi, naik-naik terus kan. Perkiraan di sini ada 180 kakak. Kadang air kita juga pada masuk ya rumah sendiri. Ya rumah lingkungan pada masuk juga. Ya khawatir sekali. Khawatir sekali ya. Kalau air tambah meninggi ya kita jelas pindah. Tidak layak lah untuk anak-anak, untuk keluarga ya. Ya, terus bagaimana ya? Nama saya Udin, umur 49. Saya tinggal di sini dari 96 sampai sekarang 2019. Saya di sini sama keluarga ya anak sama istri. Anak saya lima. Cewek semua. Oh ada perubahan jelas. Dulu waktu 96 itu kan dari dasar ke bawah itu minima 1,5 meter. Sekarang tambah kalau dipentukan dari 96 sampai sekarang 2019. Itu ketinggian naik lebih sepuluh meter. Alasan dibangun tembok ya air rop itu karena naik. Ya sekarang ditinggikan tembok itu jadi air rop enggak naik. Kalau tembok pertama 96, tembok yang pertama dasar. Yang kedua, 2005. Nah terakhir kemarin, 2017. Pas Pak Jokowi naik. Ya saya percaya air laut ini akan naik ya ke Jakarta ini. Karena ini pemanasan global, air laut akan naik ya kan. Manusia-manusia juga tidak menjaga lingkungan gitu. Kita namanya hidup susah ya padanya. Ya harapan ya pengen punya rumah di tempat yang lain. Ya biar enggak tenggelam. Ya khawatir sekali. Khawatir sekali. Ya dampakan saya gitu lah keluarga. Ya jelas ya pengen ninggalin. Ya kalau waktunya kita punya lebih layak ya kepingin. Ya begitu bisa banyak yang tinggalin itu. Ya meng-ang-ang. Ris ayah matahari Tsangasi kita tengok ini찬 ya? Terima kasih telah menonton!